Dikisahkan, ada seorang lelaki berangkat ke Medan Perang untuk berjihad visabilillah, hadisnya sahih. Ketika sudah dipeperangan, di Medan maksudnya dia bergabung ke situ, temannya tiba-tiba tahu kisahnya datang kepada Nabi diadukan. Ya Rasulullah, si bulan berangkat ke Medan Perang, ibunya menangis. Rupanya ibunya belum meriduh dia berangkat, ada yang belum tuntas. Apa yang terjadi? Jihan visabilillah ke Medan Perang itu tinggi nilainya surga, kalau benar niatnya lurus. Tapi ternyata ditarik oleh Nabi dipanggil, Eh fulan ada kisah begini benar, benar ya Rasulullah, kamu ini kata Nabi, pulang ke rumah, bikin ibumu tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Anda bayangkan, selevel jihan visabilillah itu dikalahkan, ya dikalahkan oleh jihad untuk berbakti kepada seorang ibu. Kenapa? Dijawab oleh sahabat yang termasuk paling jenius diantara sahabat-sahabat yang masih muda, yaitu Ali bin Abi Talib karamahullahu wajah. Ali bin Abi Talib menafsirkan kalimat Nabi ketika memuji seorang ibu dengan tiga kalimat. Ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Talib cara memahaminya karena ibu pernah berjihad untuk anak. Tiga kali yang tidak pernah dilahirkan dilakukan oleh bapak. Tiga ini yang menjadikan jihad ibu istimewa, sampai mengalahkan jihad anak yang baru sekali ke medan perang. Jadi bayangkan, jihadnya tiga kali, apa saja itu? Fidhulumat intadas, tiga-tiganya gelap, sulit. Satu saat mengandung, kedua melahirkan, ketiga menyusui, berikan asli. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang lelaki, semuanya perempuan. Jadi satu mengandung, gak ada laki-laki bisa mengandung. Kemudian yang kedua, melahirkan. Melahirkan. Yang ketiga, menyusui, memberikan asli. Karena tiga ini istimewa, maka ibu berjihad. Makanya ibu kalau ada tiga ini dilalui, itu jihad tinggi ibu. Kalau wafat syahid. Perempuan yang sedang mengandung kemudian meninggal syahid. Kalau mengandungnya diniatkan karena Allah. Makanya kalau seorang ibu mengandung karena Allah, mohon izin saya buka. Kalau ibu mengandung karena Allah, diniatkan ibadah maksudnya, maka ibu akan menjaga kandungan dengan baik. Terima kasih telah menonton!